Apa yang akan terjadi jika seorang IT tidak mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam jaringannya mereka sendiri? Yang sering terjadi adalah banyak sekali problem-problem tiket yang masuk ke helpdesk, banyak sekali permasalahan-permasalahan user yang tidak bisa mengakses aplikasi dengan baik, yang berimpak kepada penurunan revenue dan penurunan kepuasan dari pengguna jaringan itu sendiri. Para karyawan pun pasti mengharapkan pada saat dia masuk ke jaringan, dia bisa menikmati jaringan yang bagus, dia bisa mendapatkan akses data yang cepat, tidak ada gangguan sehingga dia bekerja dengan nyaman. Nah, hal ini menjadi tantangan-tantangan tersendiri untuk tim IT. Setiap kali ada permasalahan dari jaringan tersebut, maka ini menjadi suatu problematik bagi tim IT. Dan lebih susahnya lagi, tim IT tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi pada jaringan mereka, padahal sedang ada komplain dari pengguna-pengguna mereka. Ketidaktahuan dari tim IT ini, ini menjadi suatu masalah yang besar. Karena apa? Untuk menyelesaikan masalah tadi, akhirnya yang dilakukan tim IT adalah mereka mengirimkan personil-personil IT untuk datang ke lokasi, untuk melakukan pengecekan jaringan, melihat bagaimana user experience-nya, dan masalahnya menjadi lebih besar lagi pada saat terjadi pada beberapa lokasi. Bayangkan dengan ada beberapa lokasi, misalkan ada di kota Semarang, ada di kota Surabaya, ada di Jakarta. Apa iya tim IT harus terbang ke lokasi dari Jakarta ke Surabaya untuk melakukan pengecekan? Untuk melakukan mengetahui sebenarnya user experience-nya seperti apa sih? Ini menjadi masalah dan menjadi biaya yang cukup besar untuk tim IT. Kami memahami masalah ini, sehingga Hypertechnologist menggunakan perangkat dan teknologi dari Aruba, yang disebut sebagai Aruba UXI atau Aruba User Experience Insight, dimana alat ini merupakan sensor otomatis yang didukung pula dengan teknologi AI Ops, yang dapat memonitor secara terus-menerus user experience dari setiap lokasi, dimanapun selama ada koneksi internet. Alat ini berfungsi sebagai sensor, bahkan alat ini dapat melakukan 30.000 tes setiap hari untuk melakukan testing terus-menerus ke aplikasi-aplikasi, ke website-website, untuk mengetahui bagaimana performance jaringan yang ada. Ketika sensor menemukan permasalahan dalam jaringan Anda, misalkan terjadi delay time yang tinggi, misalkan terjadi web server aplikasi internal yang bermasalah, maka secara otomatis, perangkat tersebut akan men-trigger informasi-informasi permasalahan tersebut ke dalam dashboard, di mana dashboard tersebut dapat memberikan informasi yang komprehensif terkait dengan apa yang terjadi dalam network Anda. Aruba UXI memberikan kemudahan pada tim IT untuk dapat memonitor jaringan, bahkan Anda dapat tahu permasalahan yang ada sebelum terdapat komplain dari pengguna jaringan Anda. Dengan mudah Anda dapat mengatur SLA, dapat melihat performance jaringan, dan dengan begitu pula dapat mereduce biaya-biaya operasional dari tim IT, terutama biaya kunjungan untuk melakukan pengecekan, dan lain sebagainya. Gimana Aruba UXI bisa mempermudah pekerjaan tim IT kita, kan? Yuk, silakan tulis di komen bawah jika ada pertanyaan, dan sampai ketemu di video berikutnya. Aruba UXI mempunyai sensor yang cukup banyak dalam satu perangkat tersebut. Kita dapat melakukan setting terhadap sensor-sensor apa yang kita mau pasang. Nah, menariknya adalah, Aruba UXI dapat terkoneksi ke internet melalui beberapa metode.